Bersambung Beberapa waktu lalu saya mendapatkan laporan dari petani-petani yang berada di wilayah RT 4, Sombang, Sagatani. Para petani yang sebagian besar melewati jembatan ini, jembatan tersebut yang berupa papan sudah ambruk ya, ambruk, dan di mana terdapat dua titik. Dan di sana ada satu perpohonan petani yang disampaikan oleh Ketua RT, saya datang survei. Dan dengan dukungan dana dari Ibu Linda dari Jakarta, dua titik jembatan di Sombang, Sagatani. Hari ini setelah selesai dibangun dan petani yang selalu beraktifitas di sini ada puluhan petani ya, di mana dia juga merupakan jalan pintas menyambung ke wilayah RT 7. Dan kali ini mereka sudah nyaman dapat beraktifitas setiap harinya. Dengan terbangunnya jembatan untuk para petani yang disombang ini, kita berharap setiap kali mereka akan panen ya, mengangkut hasil panennya, maupun melewati alat-alat pertaniannya, sudah dapat dilakukan dengan aman dan mudah. Hari ini, hari yang begitu cerah, kita akan resmikan penggunaannya. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, jembatan di Jalan Sombang, untuk petani-petani kita-kita resmikan. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya, sehingga jembatan yang setelah saya ajukan kepada Ibu Susiwi, sekarang telah selesai diresmikan. Lihat mentari, kini telah tenggelam, bertanda satu hari telah berlalu. Coba lah kita renungkan, apa yang sudah kita lakukan, untuk diri kita, untuk sesama. Petani sini, berterima kasih kepada Ibu Linda, dengan Ibu Susiwi, semua yang ada membantu di sini semua. Kami mengucap syukur, karena jembatan kami telah selesai, dan kami mengucap syukur kepada Ibu RT yang telah membantu kami untuk membuat jembatan ini. Terima kasih ini, kami ucapkan, semoga Tuhan membalasnya dengan dua kali lipat. Terima kasih sebelumnya Ibu Susiwi, selama ini apa yang menjadi keluh kesah warga, terutama warga Sombang RT 4 ya, mereka menceritakan tentang aktivitas jalan menuju persahawan mereka kepada saya. Dan saya menyampaikan kepada beliau, dan terima kasih juga donaturnya telah menanggapi apa yang menjadi keluh kesah kami. Dulunya jembatan yang sangat tidak layak dan sudah rusak, tidak bisa dilewati oleh motor, jangankan motor, pejalan kaki pun agak kesulitan. Nah, dengan berkat bantuan donatur yang telah menyalurkan bantuannya kepada kami semua, sehingga jembatan ini sangat-sangat layak sekali digunakan. Terima kasih, semoga semua yang diberikan oleh donatur, begitu juga dengan Ibu Susiwi yang telah berusaha berjuang untuk kami, boleh bermanfaat untuk keluarga, dan boleh diberikan kelimpahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa nantinya. Amin. Terima kasih juga buat Ibu Susiwi, dan terima kasih juga buat yang sudah donatur, sudah membantu kami membangun jembatan ini. Semoga mereka diberikan rancaran. Amin. Hari ini ya Ibu RT dan warga yang berada di sini, yang berkesempatan hadir di tempat jembatan ini, kita telah resmi menyerahkan jembatan ini untuk dapat digunakan dan dirawat dengan baik, Bu ya. Ingatkan petani, kalau nggak dirawat nanti rusak, kalau ini ada yang tersumbat juga dibersihkan supaya tidak panjir ya. Dan jembatan yang dibangun ini ada dua titik loh, karena di sini rusak, dekat di situ ada satu lagi, dua-duanya itu kemarin tidak layak karena berupa papan kecil ya, hanya sedikit papannya. Jadi sekarang kita lihat kondisinya, sudah permanen. Nah, dan di sini belasan meter, satu lagi. Satu lagi di sini. Di sini ada salurannya. Nah, ini ada satu lagi. Di sini tidak bikin pagarnya ya, karena kemarin di sini hanya papan, dua papan kecil. Sekarang dia mau bawa hentraktor, petani, mau bawa motor, bawa keranjang, angkut hasil pertanian, sudah jos, sudah jos pokoknya. Terima kasih telah menonton!